Anda kembali bersama kami di obrol malam, seharusnya di paru terakhir ini saya berharap bisa mendengar jawaban dari Mas Budi Ari sih tapi tampaknya menurut informasi secara audio atau visual kemudian meninggalkan ruang zoom. Berarti karena ini waktunya tinggal 5 menit mohon maaf nih Mas Ferry sama Mas Dave, saya mau ke Mas Adi. Mas Adi bagaimana publik harusnya bisa menafsirkan dalam beberapa waktu ini kan Pak Jokowi ditafsirkan atau dipresepsikan mesra dengan beberapa tokoh nih. Ini apa maknanya satu, kemudian yang kedua kita kaitkan dengan koalisi besar menurut Anda mana yang paling mungkin apakah koalisi besar dengan satu capres-cawapres atau koalisi besar dalam arti bahwa yang nanti running adalah semua paslon capres-cawapres yang apa namanya menjadi presidensmen. Mas Adi. Oke, oke. Ada pepatah mengatakan bahwa percikan api itu muncul kalau ada dua kayu bersilang dalam satu tumpu. Jadi, pemilu itu akan menarik kalau ada kubu posisi dan ada kubu penantang. Karena akan terjadi hadap-hadapan dan konfrontasi secara politik ya, terutama dengan narasi politik. Tapi, alangkah lebih baiknya kalau kita memang membaca narasi politik, kenapa ke depan itu kita cukup solid misalnya membawa Indonesia jauh ke depan, maka tentu yang diharapkan oleh begitu banyak publik terutama partai politik pendukung Jokowi, yang bertanding itu adalah orang-orangnya Jokowi. Entah Prabowo, entah Pak Erlangga, entah Ganjar, entah Puan, dan seterusnya. Siapapun yang bertanding adalah orang-orang yang bisa dipastikan pertandingannya hanyalah sebatas pertandingan persahabatan. Dan bisa dipastikan yang menang itu adalah orang-orangnya Jokowi. Dan itu sebenarnya, Fristian, yang kemudian dilihat dari jauh. Tergantung bagaimana selera politiknya, bagi yang melihat politik itu penuh dengan konfrontasi dan huru hara, ya mesti ada kubu penantang, kubu oposisi dalam konteks ini maju bilpres. Tapi bagi mereka yang menganggap butuh soliditas menghadapi tantangan global di 2024, tak perlulah ada kubu penantang. Yang tujuh adalah orang-orangnya Jokowi, pastikan Anies Baswedan di 2024 tidak bisa maju. Demokrat, PKS, ataupun Nasdem satu persatu culik masuk dalam koalisi besar kubu pemerintah itu. Kan itu saja jalan ceritanya. Dalam politik itu tidak culik-menculik, selama dilakukan secara demokratis dan prosedural. Oke, nah ternyata saya masih punya waktulah ini selain Mas Adi. Mas Dave, kira-kira seperti apa? Tadi Anda katakan, terakhir kita ngobrol itu Anda bilang, ini sudah final, disampaikan di Munas harus Pak Erlangga. Itu harga mati atau masih bisa diubah? Anda tadi katakan, saya dengar sedikit bahwa kita lihat di detriti terakhir bagaimana. Itu bagaimana menurut Anda? Nah ini, itu final dari Golkar. Golkar hanya mengurung 16, yaitu Pak Erlangga Tartato. Itu kan sikap dari partai. Akan tetapi ketika kita mencalonkan di dalam koalisi, itu kan harus rembukan antara para ketua umum. Dengan stakeholder dari koalisi. Nah itu kita lihat, apa namanya, situasi ini. Dinamikanya seperti apa? Saya tidak mengatakan harus atau bisa berubah atau gimana. Itu karena amanahnya itu ada di Pak Erlangga selaku pemegang mandat. Karena beliau itu dinikah oleh seluruh kantor partai. Untuk maju di tahun 2024. Oke. Nah ini saya harus janji nih, memenuhi janji nih. Mas Budiari, tapi jawabnya singkat ya, karena waktunya kita sudah habis. Jadi Projo mau ngumumin siapa yang diendor sama Projo? Nunggu koalisi besar? Nunggu partai-partai politik ini? Atau nanti bisa jadi lebih dulu? Bukan, kan kewenangan dan hak konstitusi partai atau gabungan partai itu kan mencalonkan Capres dan Cawapres. Kita tunggu. Iya, makanya istilah saya di-endorse, Mas Budiari. Endorse, bukan diusul. Kita menunggu. Karena dalam rumusan kami di 2024 itu adalah yang pertama koalisi partainya menentukan, Capresnya menentukan, yang ketiga Cawapresnya menentukan, dan yang keempat kemana relawan Jokowi dan... Empat itu rumus, Kak. Nah, ini koalisi partai kan belum. Capresnya enggak, mengerucutlah. Capresnya belum. Begitu loh. Karena kita yakin, Pak, di 2024 ini selalu gini, dan di waktunya beda, orangnya beda, pasti caranya beda. Nah, kita lihat, Pak, di 2014 itu kebutuhannya apa? Kita perlu pemimpin. Nah, di tahun 2024 apa tantangan bangsa ini? Sepertinya saya harus ngobrol panjang dengan Mas Budiari ini untuk menggali seperti apa masalah bangsa, dan kemudian siapa sosok yang tepat untuk bisa memecahkan masalah-masalah bangsa tersebut. Sudah habis waktu kita, Mas Peri paling ketawa tadi, Mas Budiari ngomong, thank you ya, thank you, terima kasih. Kita jumpa lagi di lain kesempatan, terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih buat Anda semua yang sudah nonton kami. Selamat mudik bagi Anda yang mau mudik malam ini, karena katanya ada dua gelombang mulai malam ini. Terus saksikan informasi terkini soal mudik dan balik nanti di berbagai platform di universe termasuk di BTV. Saya selalu selamat happy weekendnya, karena ini hari Jumat. Selamat berakhir pekan buat Anda semua. Saya Pristian Grich, sampai jumpa. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, comment, dan share video ini ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.